Intro Halo 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 Hai Sobat Nusantara dan Sobat Eljon dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama dengan aku dan Cia dalam Dongeng Nusantara Nah siapa nih Sobat Nusantara disini yang pernah mendengar istilah yang satu ini Banyak anak banyak rejeki Cia kayaknya pernah denger deh kak Nah Cia tau gak artinya? Hmm enggak kak Sini-sini aku jelasin Memiliki anak sampai belasan merupakan suatu hal yang sangat-sangat lumrah untuk orang yang zaman dulu Lalaupun istilah itu masih kerap kita dengar sampai sekarang Namun memiliki anak lebih dari dua sudah bisa dihitung dengan jari Perubahan ini seiring juga dengan operasi sesar yang semakin populer Dan membatasi kelahiran ibu maksimal tiga kali dengan alasan kesehatan Tak jarang sebagian masyarakat Indonesia juga mulai mengikuti gaya hidup child free ala barat Meskipun para ibu di zaman sekarang sudah tidak hamil sebanyak dulu Masih sering juga kok kita jumpai istilah banyak anak banyak rezeki Sebuah slogan yang terdengar akan sebuah harapan Namun ternyata istilah ini dulunya dipakai Belanda untuk propaganda loh Dan inilah alasan kenapa nenek buyut kita terus beranak-pinak Wah kayaknya punya cerita sejarah yang menarik ya kak Cio mau tau dong kak Jadi semua bermula seusai perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Yang memakan korban sekitar 200 ribu nyawa Oleh karena itu Belanda harus menanggung kerugian sebesar 32 juta holden Van den Bosch yang kala itu merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda Memerintahkan untuk berlakunya sistem tanam paksa agar mereka bisa bangkit dari krisis ekonomi Sistem ini mewajibkan rakyat pribumi untuk menanam komoditas ekspor di tanah mereka Lalu kemudian hasil panen tersebut diserahkan ke pemerintah Belanda Dan hal itu adalah bentuk pengganti wajib pajak tanah pribumi kepada Belanda Pemerintah pun menyetujui usulan tersebut Sistem tanam paksa diketok palu Dan menandakan sahnya rakyat pribumi Pulau Jawa untuk memikul banyak beban Di sisi lain Belanda masih membutuhkan banyak tenaga kerja Agar roda perekonomian mereka bekerja lewat sistem tanam paksa bisa terus berpuktar Agar berhasilnya sistem tanam paksa ini Belanda membutuhkan sarana-prasarana yang baik Seperti memperbaiki infrastruktur, membangun jalan-jalan baru, dan bangunan-bangunan penting lainnya Sehingga mereka harus mendapatkan tenaga kerja yang melimpah Namun mampu dibayar murah Jahat banget ya kak Belanda sama rakyat Indonesia Terus gimana kak caranya Belanda meningkatkan pertumbuhan penduduk di Indonesia? Nah pihak Belanda memulai misi mereka dengan membagikan tanah mereka kepada para petani secara merata Sehingga banyak tanah yang bisa langsung digarap untuk menanam berbagai tanaman ekspor Karena sebelumnya banyak para petani yang tidak memiliki tanah Mereka hanya menumpang dan menggarap sawah milik orang lain Tapi kenapa Belanda membiarkan para petani jadi pemilik tanah? Karena bagi Belanda mereka bisa menagih pajak tanah yang kemudian diganti dengan tanam paksa Pajak itu begitu memberatkan petani Sehingga mereka berpikir untuk memiliki keluarga yang banyak Agar mampu membantu mereka menggarap tanah Khususnya di perkebunan kopi Agar para pribumi tidak harus membayar pajak yang besar kepada Belanda Karena tuntutan kerja yang besar ini juga Mengakibatkan banyak perempuan yang ikut andil bekerja di sawah Para petani berpikir semakin banyak yang membantu Maka semakin ringan pula pekerjaan mereka Dan para perempuan yang bekerja di perkebunan kopi Mereka harus meninggalkan bayi-bayi mereka di rumahnya Dan secara otomatis periode menyusui semakin pendek Karena mereka tidak sering di rumah Karena berhentinya pemberian asi itulah yang menyebabkan para ibu cepat hamil lagi Pada masa itu secara tidak sadar para pribumi disetting oleh Belanda Untuk melahirkan banyak anak Dan saat mereka berpikir semakin banyak anak Maka akan semakin banyak rezeki Dan membantu mengurangi beban kerja keluarga Belanda tertawa di belakang karena mendapat tenaga kerja gratis Sehingga bisa melunasi utang-utangnya Dan pada tahun 1950-an Mulai muncul wacana pembatasan jumlah anak di Indonesia Namun pada masa itu haram hukumnya berbicara perihal pembatasan kelahiran Ide soal membatasi ibu-ibu hamil dianggap hal yang tabu Dan melanggar hak asasi manusia Ditambah lagi Pasal 534 KUHP melarang promosi untuk mencegah kehamilan Dengan ancaman pidana paling lama 2 bulan penjara Dan pada tahun 1957 terbentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Atau disingkat PKBI Diketuai oleh Raden Suharto, dokter pribadi Soekarno Pergerakan yang mereka lakukan masih sebatas dari mulut ke mulut Dan diam-diam membuka layanan KB di beberapa klinik Barulah di masa Orde Baru program KB mendapatkan ruangnya Dan pada tahun 1970 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Atau BKKBN resmi berdiri Suharto mendukung penuh KB dengan slogan terkenalnya Yaitu Dua Anak Cukup Hingga saat ini istilah banyak anak banyak rezeki Perlahan mulai dilupakan Karena kenyataan hidup yang tak selalu indah Wah seru banget ya kak sejarahnya Untungnya sekarang masyarakat Indonesia sudah lebih bijak memahami istilah itu ya kak Betul banget Cia Nah bagaimana? Sobat Nusantara dan juga sahabat Eljon Seru kan belajar bersama dengan aku dan Cia tentang sejarah Indonesia Jangan lupa untuk terus saksikan keseruan kita berdua Di Dongeng Nusantara episode selanjutnya Yang tentunya akan menyajikan berbagai dongeng menarik Dan pastinya bermanfaat untuk kalian semua Baiklah kalau begitu aku undur diri ya bersama dengan Cia Sampai jumpa